selamat menikmati saya akan menjelaskan cara untuk menginstall aplikasi wordpress ke dalam localhost observer baiklah ikuti langkah-langkahnya sebagai berikut jangan skip videonya untuk langkah yang pertama pastikan kalian sudah mendownload untuk aplikasi observer nya dan sudah di install kemudian selanjutnya kita download untuk wordpress disini sudah saya siapkan link nya kalau sudah masuk link kemudian kita download dengan cara klik icon download nya kemudian tunggu sampai proses download selesai oke untuk selanjutnya yaitu kalau sudah selesai download kita buka untuk hasil download nya aplikasi wordpress kemudian kita klik kanan kemudian kita ekstrak file nya kalau sudah kemudian kita masuk ke ekstrak nya kita buka wordpress kita buka wordpress kemudian disini ada folder wordpress untuk disini folder wordpress nya kita copy dulu dengan cara klik kanan kita pilih copy kita pilih copy dan selanjutnya yaitu kita masuk ke data c kita masuk ke app server atau lokal host nya kemudian kita masuk ke folder www kemudian disini untuk folder wordpress yang sudah kita copy kita paste kan disini untuk prosesnya memerlukan waktu 2 menit atau sekitar 3 menit tunggu saja sampai selesai kalau sudah selesai kemudian folder wordpress yang sudah kita copy kan tadi kita ubah namanya sesuai dengan keinginan disini saya buat sesuai dengan situs website yang akan kita buat nanti disini saya buat dengan nama situs 1 penulisannya tanpa spasi oke kalau sudah kita masuk ke google chrome kemudian untuk konfigurasi wordpress kita ketikkan disini localhost phpmyadmin disini sebelum kita untuk instalasi wordpress pastikan kita untuk membuat database terlebih dahulu kita masuk ke phpmyadmin kemudian kita masuk untuk nama pengguna kita masukkan kata root kemudian untuk kata sandi sesuai sandi yang sudah disimpan kemudian kita kirim sudah masuk ke tampilan database nya kita masukkan tampilannya seperti ini untuk database phpmyadmin nya kemudian kita akan membuat database baru dengan nama situs 1 kita klik database baru kemudian kita tulis disini nama basis datanya kita ketikkan disini yaitu situs 1 kemudian buat atau create proses untuk pembuatannya cukup sampai disini sudah ada muncul di sebelah kiri situs 1 artinya kita sudah membuat database baru dengan nama situs 1 kemudian kita masuk ke google chrome lagi disini kita ketikkan localhost garis miring garis miring situs 1 untuk mengetahui apa namanya situs website yang sudah kita buat tadi kita masuk oke kemudian disini kita kita masuk ke konfigurasi wordpress terlebih dahulu akan muncul tampilan seperti ini disini untuk nama database nya ada username password dan database host kemudian ada tabel prefix untuk database name nya kita tulis disini yaitu situs 1 kemudian untuk username nya kita tulis root disini kemudian yang ketiga untuk password nya kita ketikkan sesuai dengan password di php myadmin atau ke localhost yang sudah kita buat tadi password nya sama selamat menikmati oke password sudah saya tulis kemudian untuk database hostnya kita tulis di sini masih sama yaitu localhost kemudian untuk yang terakhir ada tabel prefix kita tulis di sini WP underscore CV kemudian kita submit kemudian kita run kita jalankan instalasinya kemudian akan muncul tabel form seperti di layar untuk nama situsnya atau judul situsnya kita tulis di sini sebagai contoh saya tulis nama perusahaan kemudian username ada password password sama seperti yang sudah kita masukkan sebelumnya kemudian ada nama email kita masukkan nama email kita oke kalau sudah diisi semua sudah lengkap kemudian kita install WordPress oke untuk penginstalan WordPress sudah selesai sudah sukses di sini artinya untuk WordPress sudah hasil kita install sudah berhasil kita install ke up servernya atau localhost kemudian yang selanjutnya kita cek untuk websitenya kita ketikkan localhost situs 1 localhost garis miring situs 1 garis miring oke akan muncul tampilan websitenya tampilannya kurang lebih seperti ini masih polos belum kita olah oke bisa dilihat tampilan situsnya seperti ini oke kalau sudah kemudian kita masuk ke dashboardnya dengan cara ketik localhost garis miring situs 1 garis miring wp strip admin garis miring seperti di layar bisa dilihat kemudian kita enter saja akan muncul untuk login WordPressnya kita masukkan nama email dan juga passwordnya oke kalau sudah kita sudah masuk ke bagian dashboard disini kita akan mengatur atau mengolah alamat website kita sendiri disini jadi disini kita akan melakukan pengaturannya oke untuk video cukup sampai disini saja untuk tahap selanjutnya bisa dilihat di video saya selanjutnya terima kasih semoga bermanfaat dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih semoga